Intro Selamat datang dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang tentunya dengan sangat semangat telah hadir di acara kita pada hari ini yaitu Youth Economic Night dengan tema Towards an Inclusive Digital and Green Economy Bagaimana Pertamina sebagai BUMN Energy kita menjadi betul-betul komit pemain terdepan untuk memastikan bahwa net zero emission 2060 yang kita janjikan itu akan tercapai bahkan harus bisa lebih cepat Kita jangan sampai hanya sebagai penonton saja hanya sebagai pasar saja kita mesti menjadi pelaku aktif yang berperan besar dalam perkembangan dan memanfaatkan ekonomi digital ini Digital Penetration in Indonesia Jadi kalau berdasarkan data di World Bank ternyata Indonesia itu negara kelima paling engaged dengan internet Jadi Anda bisa bayangkan kita punya 227 juta penduduk dan yang punya mobile connection itu jauh lebih besar dari jumlah penduduknya jadi sampai 353 juta dan internet user-nya sekitar 219 juta dan tahu berapa lama penggunaan internet dalam sehari itu rata-rata 7 jam Apa yang kita mau tunjukkan bahwa Indonesia ini adalah market yang lukratif ketika itu dilakukan dengan tekun capital itu akan selalu ada di market tinggal bagaimana kita membangun sesuatu yang menarik dan bisa mengubah behavior hanya ekosistem digital yang sudah mulai terbentuk kita bisa memberikan services-services yang lebih baik contohnya pemberian akses-akses sarana budidaya gitu ya nah dengan data-data mereka sudah ter-record di aplikasi kita sehingga dia sudah mempunyai track record dan akuntabilitas sehingga ini bisa memberikan akses gitu sehingga kita bisa mulai bekerja sama sama institusi-institusi finansial gitu ya untuk memberikan akses-akses sarana dan bagi institusi finansial juga harapannya bisa lebih aman Program Science Leadership Collaborative itu adalah sebenarnya program 9 bulan buat scientist di Indonesia scientistnya mid-career jadi kalau bisa sudah punya PhD atau sedang menjalankan PhD dan kita berharap mereka bisa jadi effective leaders Mari kita berdoa bersama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka Youth Economic Summit 2024 yang akan kita lakukan sepanjang tahun dan nanti akan kita tutup dengan Youth Economic Night tahun 2024 Insya Allah di bulan Oktober resmi saya buka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton